tersat 33 ters 123 Oke halo guys back lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi ya noter anime yang berjudul ku Surya no Hitori Goto episode ke-23 kayak gitu ya jadi iya sudah sebelumnya itu eh silakan ngasih semacam ngasih kayak semacam challenge layak ke si siapa namanya mau mau gimana cara situ harus ngebuat bunga mawar biru ya dimana kemarin sampai mau waktu harus berdagang apa bergadang ngejagain bunga mawar sampai biasa tumbuhin selama waktu dua bulan itu sampai capek desi mama membuat repot kasih Bapak gitu tapi akhirnya kemarin diakhiri ini dengan si momo itu kayak nyari sebuah rencana yang pengen ngagetin silakan dan pertama kalinya nih ahlakan akhirnya melihat orang sekitarnya awal dia tuh kayak bidang catur soalnya udah ngeliat nih mukanya si mau mau berbeda sendiri cek maka dari bakal menarik apalagi kita bakal dijelasin terkait dengan bahasa lalu jalakan let's go tidak sekitar aja untuk ke-23 dari kusurya no Hitori Goto oke nah satu tiga kita mulai saja satu dua tiga oh dipahirin nih eh bukan pahirin sorry satu lagi pahirin gua lupa oh dia nyanyi something itu Hai dada kayak main yang go itu kan bidak go anjir cuma dia doang loh yang mukanya enggak pakai bidak catur iya permintaan putriku tercinta Oh udah ada tahu dong berarti mau mau itu putrinya what jadi udah tahu deh yang enggak mungkin enggak tahu berarti ya taruhan iya jadi saya kalau taruhannya kalau dia mau mau kalah dia bakal jadi anaknya silakan iya 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 si rubah ide mau hibur Nah itu sih ibunya mau-mau kayaknya jadi istilahnya mama tuh ngebantuin kedua orang tuanya buat bersatu eh dua aturan jadi main bidak go tapi ada atur balik kali aturannya Oke alkohol deh masih ada aneh deh di acak gila sama gila aja dia kayak lakan anjir mau-mau Astaga Iya kalau nggak sepertandingan maka dia kalah ya gue tahu deh bakal mengarah kemana C misalkan aturan tersebut membahayakan mau-mau gue yakin kayak lakan bakal lebih milih kalah kayaknya enggak soalnya karena mungkin mama tahu kali ya laka enggak soalnya gini kalau mama terpojok pun dan dia harus minum satu gelas lagi gue yakin lakan bakal milih kalah mungkin terlihat lah ya oh disuruh pilih ya kalah sudah minum nah itu 3D loh ini 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 di ini apa apa pancatornya 3D tapi tangannya tuh dia keren minum lagi iya dia nikmatin lagi mama pun juga nggak masalah juga kayaknya ya sebenernya apa dari sana mama nih makanya gue penasaran ya tapi dia tuh juga kebal racun kali mama ya atau gimana oke kemarin kan dia nyiapin sesuatu kan yang di kotak yang di ini sama oh gila oh udah sengaja kalah ya gila enggak enggak pasti acak itu dia ada tau tempatnya bagaimana nggak tahu sih oh itu racun iya sengaja kan makanya gue bilang iya sengaja iya sengaja taruhannya itu itu ya mabok dia pingsan jadi saja mungkin apa gimana atau laka itu sengaja minumin mau-mau yang ada racunnya Oh itu sake isinya Oh demang lemah sama alkohol Iya ternyata dia itu emang kota kohol ternyata sirak lakan gaya aja keren tapi jadi obatnya dalam kotis adalah alkohol istilahnya Oh jadi saya disuruh beli ya Avesek let's go ergo dasar agak bersegalakan ya kenapa dia nggak bisa bedain ini konteks mental kaya istilahnya suara bahasa tubuhnya dan bentuk tubuhnya oh dari sini akhirnya dia tuh bisa ngebedain ya coba cewek dengan bidak catur enggak nih kayak ada semacam penyakitnya gitu kah dimana lu nggak bisa ngelihat muka seseorang atau emang ini oke karena kejeniusannya jadi akhirnya ada something yang harus dibayar ya jadi otaknya digunakan lebih efisien untuk kerja strategi kayaknya dibandingkan ingat orang Oh ini dia ketemu ibunya mau mau Oh mawar gitu cewek nah ini dibahas kemarin kuteknya feng sheng gila berarti ibunya mau mau itu pinter juga loh maininiannya Oh langsung berubah gila cakep sih iya sejak kita udah ngeliat kan cakep ceh oh sekarang pakai ini bidaku pakai go ya oke semakin sulit dibeli oke karena terlalu tinggi ya selera aneh yang menikmatinya sekali setiap 3 bulan oh ini buat kuteknya yang dibuat kemaren yang disebut oh ini alasan kenapa si lakan itu tahu terkait dengan kutek yang pakai pacar air perang tawaran yang gila diperebutkan gila banget orang tua mereka oh udah pilih go oh oh lupa gue tuh suka banget gitu kayak di Kusurya itu emang minim musik ya cuma kayak suasana itu jadi kayak lebih uh gitu loh keren aja mereka emang udah saling suka nah disitulah akhirnya mereka ngebuat mau-mau ya oh ini nyanyian yang sebelumnya dia nyanyiin sama dia nyanyiin sebelumnya tuh gue lupa deh singit gue kan ada harganya gitu kan kalau misalkan virgin itu tinggi kalau enggak itu ini hilang posisinya paman tabib oh dia akhirnya disini dia keluar negeri coy dikirim dia takkan dibeli tapi ternyata sampe ini tuh udah hamil ya si ibu jama mau tiga tahun co buset oh apa nih apa itu jari jari what what itu jari ya populer sebagai kutukan iya tuh jadi itu itu jarinya bentar berarti nah dia mau beli disini tapi udah telat iya kan tuh iya tuh karena dia udah hamil ternyata iya karena udah hamil tapi ntar gue tuh malah mikirnya ada tadi yang waktu pas ada dua jari itu satu kan nanti adalah jarinya si ini berarti mau-mau jarinya gak gak ini dong gak utuh dong jari mana itu oh ini si mei-mei bukan kemarin gue pikir pak irin bukannya mei-mei iya yang sebelum itu yang ini disini posisi iya iya apa itu mama hohoho iya oh ini kotak ini nih yang waktu itu diinin sama situ kotak apa oh kotak bunga itu deril bunga biru kayaknya mawar biru oke wow terlalu luar biasa coba ini anime bagus sekali intinya adalah ini full flashbacknya si lakan dan wow sekali sih maksud gue ya udah gue duga sih flashbacknya bakal kayak begini ya dan emang dasar daripada apa yang terjadi itu adalah karena emang lakan itu terlalu apa ya terlalu berpikir pendek dan itu adalah kesalahan kesalahannya dia karena dia tidak menjadi lebih cepat padahal dia tuh jenius ya tapi dia tuh gak menjadi lebih cepat terkait dengan ibunya mau-mau dan ya itu juga manusia ya si lakan jadi ya kalau misalkan gue mau nyalahin dia emang dia salah karena emang dia gak sadar kalau lu sejenius apapun ya itulah penggambaran isi lakan jadi kayak lu jenius lu pinter tapi bukan berarti akhirnya lu gak bisa tidak menyederakan suatu hal dan itu bahkan melibatkan orang yang paling lu kasihi gitu ya jadi intinya kayaknya ya mau-mau itu kayak mempersatukan lagi lakan sama ibunya anjir gila bakti anak kepada orang tua oke oke prefi ya jensi tuh mau-mau oh ini yang diopening coy yang dia joget di bawah itu oh kebanyakan recap kayaknya ya aduh kalau kebanyakan recap sih gila sih ya tadi untuk episode ke-23 dari kusuryano hitori goto ya tadi untuk episode ke-23 dari kusuryano hitori goto ya jadi episode yang sangat-sangat wow cowok aja akhirnya kita melihat masa lalunya ya flashback dari si lakan dan flashback ini sebenarnya gue udah duga kayak gitu ceritanya cuma yang gak gue duga tadi itu adalah berkaitan sama jarinya si siapa tuh nama ibunya feng siang dengan jarinya si mau-mau cuy nah itu tadi dapet di preview gue akhirnya baru inget kalau misalkan di episode 2 atau 3 waktu itu ada momen dimana si mau-mau itu kayak setelah yang episode yang NPC yang romes itu lebih apa lebih indah dibanding kanan dibanding yang lain waktu itu gue kayak aduh gue kayak tersentuh sekali itu yang romesnya yang dia joget-joget bulan untuk ya menunggu kedatangan doinya dia gitu kan untuk ngebeli dia pokoknya 4D chest pasangan itulah bahasanya itu kan ada satu episode 3 atau 2 atau gue lupa kan ada momen dimana mama itu kan giniin jari itu ya nah kayak kemungkinan maksud daripada adegan itu karena jari mama itu tetang gak utuh anjir jadi jarinya itu yang akhirnya dikasih ke tempatnya silakan wow itu tetap maksud adegan itu itu dari awal episode episode 2 atau 3 gitu bagus sekali tapi ya jadi intinya tadi si mau mau itu ngajak duel silakan cuman duelnya melawan catur tadi ya jadi tadi setelahnya perbedaan catur sama go itu adalah kalau catur itu tadi ya yang bentuknya bulat itu kalau yang go itu yang hitam putih tadi gue tuh agak bingung sebenarnya membedakan catur sama go tapi dia dibedakan intinya catur itu yang ada tulisannya tadi yang diajak duel mau ke si lakan kalau go itu yang hitam putih gitu dan apa intinya adalah si mau mau ini dia itu ngajak duel si lakan nah gue masih belum tau konteks apa namanya kenapa si mau mau itu bisa dibilang kenapa dia itu pengen banget si lakan itu untuk membeli ibunya gitu ya feeling gue sih karena mungkin dia tau permasalahannya kali ya jadi soalnya gini tadi sepanjang adegan itu gue ngerti intensinya mau ya dimana intensinya mau itu adalah dia itu ngajak duel lakan supaya apa namanya si lakan ini mau ngebeli seorang pelacur gitu ya penghibur lah di ferdigris yang dimana kita sudah tau bahwa itu merefer ke ibunya mau mau ya karena ibunya mau itu bisa sekarang udah bener-bener dalam keadaan sulit banget bahkan si nenek tadi sebuti sama mau bahwa dia itu pengen menyingkirin si ibunya mau ini si fengxiang yang sekarang masih di ferdigris ya setelah bertahun-tahun cowok maksud gue anggaplah umurnya mau itu sekarang waktu pas flashback yang pas jari jadi potong itu anggaplah umurnya sekitaran 2 tahun gitu ya dan lo bayangin aja sekarang mau umurnya udah mungkin yaudah puluhan lah istilahnya 16-17an kali maksud gue umur itu bertahun-tahun loh si fengxiang ada di ferdigris dan si nenek itu bisa bilang umur baik banget tetap ngasih makan dia tetap ngejagain dia sama bertahun-tahun itu luar biasa makanya kalau misalnya nenek pengen busa untuk nyikirin dia sih menurut gue ya itu bentuk daripada mungkin karena mungkin udah saatnya atau gimana gitu pokoknya intinya karena mau tahu akan hal itu akhirnya dia bisa dibilang pengen ngedesek lakan dengan dia ngajak duel tadi supaya si lakan ini bisa beli si ibunya mama atau si fengxiang itu intinya mama ini sebagai anak gitu ya mempersatukan mempersatukan kembali mereka berdua orang tuanya di persatukan kembali nah gue masih jadi yang gue bingung ya apakah dia itu kasihan sama ibunya atau mungkin karena dia itu pengen ngebuka jalan untuk silakan supaya bertanggung jawab terkait dengan ibunya mau-mau istilahnya atau kayak gimana gitu itu gue masih belum tahu nih feeling gue atau mungkin karena emang ya dia sebagai anak gitu ya jadi kayak dia itu pengen ya kedua orang tuanya itu ya bisa dibilang bertemu dan ya istilahnya kayak mereka bertemu dan akhirnya bahagia gitu mungkin atau kayak gue gak tau lah pokoknya intinya itu saya mau-mau gue masih belum tahu feeling gue sih lebih ke arah tadi ya lebih ke arah mungkin dia kasih sama ibunya atau ya dia pengen lakan ini bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan lebih ke arah sana sih dan intinya adalah tadi mereka duel dan tadi ada beberapa peraturan dimana aturan pertama kasih semacam obat dimana tetap obat itu adalah alkohol nah kalau misalkan lu minum tiga kali maka lu bakal bakal parah tuh istilahnya obatnya obatnya bisa menjadi sebuah racun ya maksudnya adalah ya mabok intinya kalau minum tiga kali dan ternyata bener jadi si lakan itu tete emang bener bener apa ya pemabuk ringan lah dimana sekali teguk aja udah juga teguk sekali minum 11 agak lucu ya maksud gue si lakan itu kesannya kayak dibuilt banget menjadi karakter yang ngeri gitu ya karakter yang sangat-sangat kalkulatif gitu bahkan kayak dia tuh gak ngeliat orang kayak orang loh maksud gue seselengean itu karakternya lakan tapi ternyata dia itu ada sisi kocaknya juga ya itu dia tuh ternyata gak bisa mabok sangat mudah mabok jadi waktu pasal pertemuan dia cuma minum jus doang jadi kayak tapi itu malah menggambarkan karternya lakan sebagai karter yang jenius dan ini yang gue suka dari episode ini dimana lakan ini digambarkan sebagai orang yang jenius tapi dia tuh kurang di berbagai hal termasuk kayak dia tuh bisa dibilang kan tadi di flashback dijelasin bahwa dia tuh gak bisa ngeliat muka orang nah itu gue gak tau apakah itu bagian daripada penyakit atau enggak soalnya kan ada beberapa orang yang juga gak bisa baca tulisan kan apa sih bahasnya kalau gak bisa baca tulisan itu itu kan ada penyakitnya tuh nah bisa jadi gak bisa nginget muka orang itu juga ada penyakitnya juga atau mungkin tuh kayak semacam ya karakternya lakan aja gitu dimana kayak otaknya dia itu kayak dipergunakan lebih tinggi untuk kalkulasi di otak dibandingkan untuk mengingat sesuatu makanya kenapa dia itu gak bisa nginget muka orang karena emang mungkin dia lemah disana jadi kayak otaknya lakan itu pinter banget untuk mencerna dan berpikir gitu misalkan kayak ngatur strategi dan lain-lainnya gitu ya tapi kalau untuk mengingat sesuatu dia pasti lupa gitu nah mungkin lebih ke arah sana gitu jadi kayak kekuatan intelijensinya tinggi tapi kekuatan mengingatnya itu kurang itu ada loh kasus yang kayak begitu jadi kayak kekuatan berpikir itu cepet tapi akhirnya kekuatan untuk mengingatnya kurang itu ada mungkin itu lebih kerasan gue gak tahu baik lagi tapi yang jelas lakan itu jenius banget tapi dia punya banyak kekurang disini termasuk tadi yang gak bisa ngeluka orang dan kenapa bisa melihat orang itu jadi kayak bidak go karena dia jadi sama mana ternyata jadi paman itu bisa dibilang ngasih tahu untuk ingat itu dari perilaku bentuk tubuh dan akhirnya dia melihat semua orang itu jadi kayak bidak go jadi dari sana ternyata gue pikir itu kayak semacam datang dari sebuah kesombongan gue tuh awalnya itu kenapa dia melihat orang jadi kayak bidak catur gue pikir dari semacam kesombongan dia gak peduli sama orang lain atau misalkan apa ya dia tuh hidup di dunia dia sendirilah gue pikir awalnya begitu kan tapi kalau gue lihat dari flashback itu penyakit sih makanya ya gue kira ngerti kenapa dia mungkin masih terganggu dengan itu juga kayaknya kira ya kayak gitu terus kira disanalah akhirnya dia tetap tentu karena dia suka main bidak go suka main go lah bahasnya tadi dia kira pinter banget disana akhirnya dia tuh dateng nih ke Fadigris dimana disitu ada seorang penghibur yang dimana pinter sekali main go sama catur dan itulah dia ketemu sama si ibunya mau-mau ya si Feng Xiang dan disana akhirnya mereka sering ketemu tuh ya sering main bareng main catur main go sampai akhirnya mereka juga ngebuild perasaan juga satu sama lain dan ada momen dimana si Feng Xiang itu ternyata mau dibeli sama seseorang jadi istilahnya di momen itu mirip kayak kasusnya Pairin sama si siapa namanya sama si Li Haku dimana si Pairin kan lebih memilih untuk menolak dan akhirnya memilih Li Haku kan itu istilahnya adalah bisa dibilang apa yang dilakukan sama ibunya Mamao si Fian Xiang yang itu dimana dia itu lebih memilih untuk dekat sama lakan itu sukanya sama lakan jadi suka sama lakan tapi dia itu enggak jujur gitu jadi itu kayak enggak menunjukkan ekspresi apa-apa dia enggak bilang apa-apa itu suka sama lakan nah pada itu dibiarin untuk ya pada saat momen pas mereka taruhan tadi mereka kira bikin mau gitu bikin anak dan itu udah ngebuktiin bahwa ibunya momo itu bahkan tahu konsekuensinya konsekuensinya yaitu adalah dia bakal turun harganya dan dia enggak pedulakan hal itu jadi ibunya momo itu udah bener-bener tahu konsekuensinya dia udah tahu kalau misalkan dia berhubungan sama si fiamsha itu bakal jadi kayak gimana pasti turun harganya meskipun gue enggak tahu apakah ibunya mama itu expected dia bakal hamil tapi kalau gue lihat dari reaksinya dia waktu pada saat dia nungguin si lakan dan dia tahu dia hamil tapi dia yakin bahwa si lakan itu bakal datang buat melamatin dia datang buat cemput dia tapi akhirnya ya enggak datang ternyata karena si lakan itu di momen setelah dia gitu-gitu dia akhirnya dikirim ke luar negeri dan awalnya dikirim cuma 6 bulan dia di luar negeri tapi sampai 3 tahun lama sekali ya 3 tahun di luar negeri dan disana akhirnya dia sama sekali enggak tahu kabarnya si apa namanya kabarnya si Feng Xiang dan pas dia udah buat balik setelah 3 tahun disanalah akhirnya dia tuh nerima disitu ada tumpukan surat surat yang dikirim sama si apa namanya sama si Feng Xiang yang dimana gua kalau ngelihat adik kumpulan soal itu gua jadi kasihan gitu sama si Feng Xiang karena lu bayangin aja lu udah ngebuka hati lu demi si Lakan dimana kayak lu udah menunggu nih gitu ya udah hamil terus udah nungguin gitu kayak ini dan akhirnya ternyata lu ngirimin surat gak ada balasan sama sekali si Lakan dengan polosnya dia belajar dua negeri menurut kata ayahnya gitu dan lu pengen aja itu seberapa menderitanya Feng Xiang ya apalagi setelah dia tuh kena penyakit kan jadi setelah apa dia itu ini ternyata dia tuh kenapa penyakit yang merah merah itu menderita sekali selama tiga tahun si Feng Xiang kira Lakan bisa dibilang dateng setelah tiga tahun akhirnya dia ngeliat surat terakhir itu kemungkinan dimana di dalam itu ada jarinya si ibunya mau si Feng Xiang sama mau makanya kalau mau kayak gini kan di episode tiga atau dua tuh ya jadi udah udah dipotong ujungnya bagian kukunya itu dipotong dipotong itu kemungkinan sama si Feng Xiang karena Feng Xiang itu udah otaknya itu kemungkinan udah stress kayaknya gara-gara penyakit ditambah sama jadi tinggal sama silakan jadi bisa dosanya Lakan itu gede banget loh meskipu itu ketidaksengajaan ya karena ya itu tadi itu adalah kesalahan terbesar ada gak tahu apa yang terjadi cuy ya pokoknya kira pas dia lihat itulah sudah pergi ke Verdigris dan ngomong ke nenek dimana Feng Xiang langsung dipukul pukul ada disini bisa ada gak tahu masih ada di dalam sana tapi disembunyi masih nenek dan ya akhirnya penyesalan datang terakhir dia sama jenius sekali jenius strategi jenius pinter gitu terkait dengan strategi dan lain-lainnya tapi dia itu lemah banget dimana dia itu nginget orang pun dia gak bisa karena penyakit penyakit sejelas tapi dan juga dia itu bahkan ya gak bisa mengkalkulasikan apa yang bakal terjadi sama orang yang dia sayang sendiri yaitu sepeng siang jadi akhirnya bahir begitu sampai bertahun-tahun kemudian jadi intinya lakan itu masih mengulang masih menggantung dia punya kesalahan itu dia masih mungkin masih mencari tahu juga dimana si siapa namanya dimana si Feng siang kayaknya sama satu lagi intinya sebelum masuk ke ini jadi sudah intinya itu pengen ngebuat silahkan ngebeli Feng siang ada juga si Mei Mei jadi itu adalah yang ngejak bukan ngejagain sih sesuatu orang yang ngebantuin juga asistennya kayaknya ngebantuin udah jadi salah satu dari tiga Dewi dari Fendi Gris di Mei itu ya makanya gue pikir kayak Pak Irin oh bukan Pak Irin sorry Mei saya kan gue pikir kayaknya bukan Pak Irin Pak Irin beda Pak Irin lebih warna ungu dia kalau si itu kan warna kuning kan si Mei dan si Mei juga suka sama silahkan kayaknya mungkin udah mulai suka malakan gak tau juga sih tapi dia kayak gitu tadi ada momen juga di awal dimana silahkan itu kayak langsung tau ya bahwa momen adalah anaknya mungkin karena apa namanya entah dia tuh tau ketika dia ngeliat mukanya mau yang bisa dibilang persis banget seperti si Feng Xiang atau dia udah tau dari awal jadi dia udah tau dari awal itu adalah anaknya atau waktu pada saat pertama kali ngeliat mau nih oh lu anak gua gitu mungkin gak tau sih ya mungkin kalau yang tau bisa komentar di bawah sih dan ya kayak gitu jadi intinya adalah di episode berikutnya mau mau dan Jin sih ya jadi tadi di preview itu banyak banget recap gua sih takut recap ya soalnya di episode 12 terakhir eh 12 aja waktu itu recap semua tuh kebanyakan makanya disini episode terakhirnya kalau recap sih mungkin lebih ke arah ini kayak gua tau juga sih mungkin masih aja disembunyi in kayaknya buat kita lihat nanti kayak gimana jep episode berikutnya jadi kita episode ke 23 dari kusuryano hitri goto terima kasih sudah menonton jangan lupa tolong subscribe dan juga notifikasi sampai jumpa dek episode ke 24 ya terakhir oke segitu aja terima kasih bye